Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu di mana kami bersama-sama pada pagi ini. Kami rindu dan haus akan kembali firman-Mu. Urapi kami semua terlebih hamba-Mu yang kebersiapkan menyampaikan isyati-Mu Tuhan. Berfirmanan kau Tuhan. Kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Halia. Amin. Jadi hari ini kita belajar tentang tema jaminan memiliki hidup yang kekal. Jadi ini tema yang tidak asing. Tapi perlu kita belajar tentang jaminan hidup yang kekal ini. Penting. Kenapa penting? Karena banyak orang tidak paham. Jadi harapan bahwa semua kita bisa memahami tentang hal ini. Nah ini sangat penting kita pahami baik-baik. Kalau kita memahaminya itu akan jauh lebih baik untuk kehidupan kita sampai juga untuk kehidupan yang akan datang. Jadi hari ini kita belajar ya tentang jaminan hidup kekal ini. Sekarang saya menikmati dulu. Oke ya. Jadi betapa pentingnya kita pahami ini tentang jaminan hidup kekal ini. Yang pertama di sini kita perhatikan 1 Yohanes 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Segera aku yang pertama di sini, di mana setiap orang wajib percaya. Karena wajib ini artinya sesuatu yang mesti. Kenapa kata wajib? Ketika orang tidak percaya berakibat kepada dirinya untuk memiliki hidup kekal ini. Tapi kalau percaya juga memiliki, ya bagaimana dirinya betul-betul memiliki kepastian. Jadi seseorang yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus, ia mempunyai kesaksian dalam dirinya. Arti di sini, saudaraku, kesaksian kita bukan bicara tentang sandang pangan. Tapi tentang jaminan hidup kekal. Buat tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. No other way people can be saved. Tidak jalan lain orang dapat selamatkan. Kecuali di dalam Yesus Kristus. Joris dia katakan, 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas sekali Adnir memberikan jamin kepada kita. Para siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian. Jadi kesaksian di sini maksudnya kesaksian tentang kapanpun waktunya dia meninggalkan dunia ini. Ada kepastian dan dunia bahwa dia pasti memiliki keselamatan itu. Ini penting, saudaraku. Jadi kita tidak lagi berdoa setiap hari minta ampun dan minta ampun. Tapi kita berdoa supaya teman-teman kita, sahabat kita, kenalan kita memiliki kepastian hidup yang kekal seperti yang kita pahami, seperti yang kita mengerti, seperti iman kita berkata bahwa tidak ada jalan lain manusia dapat diselamatkan. Tidak ada cara lain. Jadi ada kadang sebagai orang dia bilang banyak cara untuk trauma. Tapi untuk ke sorga hanya satu cara. Only through Jesus Christ. Yang mati untuk semua orang. Jadi maka setiap orang wajib punya kesaksian. Sehingga dia bergeirah. Dia bersemangat. Fokus hidupnya bukan kepada dirinya sendiri, tapi fokus hidupnya adalah kepada Tuhan melalui jiwa-jiwa yang tersesat, melalui jiwa-jiwa yang terhilang. Dia punya hati berbelas kasihan yang dalam kepada orang tersebut. Sehingga mulai dia beri waktunya, beri hidupnya untuk melalui jiwa-jiwa itu. Sampai kapan dia beri waktunya? Sampai orang yang dilayani itu pun punya kemampuan yang sama seperti dia miliki untuk membawa jiwa-jiwa baru lagi. Jadi kalau orang yang memiliki hidup kekal ini, pasti, pasti dia punya hati untuk melayani. Kenapa? Pasti karena dia tidak mau hanya dia sendiri yang selamat. Dia rindu juga teman-temannya, sahabatnya, orang tuanya, siapa saja yang dekat dengan dia, diselamatkan melalui iman percayanya kepada Yesus. Ketika orang-orang dilayani datang kepada Yesus, dan orang dilayani juga bisa membawa orang kepada Yesus, itu menjadi satu kesahsian. Sehingga dia bisa bersemangat, bisa bergerah. Tapi barang siapa tidak percaya kepada Allah. Artinya menolak keselamatan itu. menolak tentang apa yang Tuhan tawarkan. Di sini dia membuat dia menjadi penusta. Kenapa? Karena dia tidak percaya karya Tuhan. Orang yang tidak percaya karya Tuhan, Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia tidak memiliki kesahsian. tidak punya kesahsian apa-apa. Hanya sekedar makan untuk hidup, hidup untuk makan. Hanya berputar makan untuk hidup, hidup untuk makan. Tapi kita yang ada pada saat ini, di mana kita punya kesahsian. Kesahsian apa di sini? Kita tidak ada lagi unsur keraguan bahwa kita sudah pasti diselamatkan. makanya doa kita berubah. Doa kita yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Doa kita yaitu supaya setiap orang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Nah ini. Jadi setiap orang punya kesahsian. Ayat 11. Dan indah kesahsian itu Allah telah mengerniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ada di dalam Yesus Kristus. Jelas sekali bahwa kalau bicara hidup kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka ini yang sangat penting kita dalami. Ini yang perlu kita renungkan. Ini yang perlu kita hayati sedalam-dalamnya. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita penuh gairah. Kenapa? Karena salah satu kebahagiaan setiap orang ketika dia mendapatkan jaminan. Kepastian hidup. Kapanpun dia meninggal dunia. Tidak ada lagi sedikitpun unsur keraguan. Tapi dia memiliki kepastian di pekal. Kenapa? Karena dia bukan sekedar punya pengetahuan. Tapi dia percaya. Dia punya iman. Hanya di dalam Yesus Kristus itu ada di pekal. Makanya setiap orang wajib untuk mencintai. Tidak akan ini. Nah. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya bahwa hidup bergerak itu ketika mendapatkan jaminan kepasir itu. Kenapa? Dia memiliki Yesus Kristus. Dan Yesus bukan jauh di sana, tapi Yesus sudah tinggal bersama dengan dia. Bukan sementara, tapi selama-lamanya. Kalau pribadi roh kudus, apa kata Yesus? Aku tidak tinggalkan kamu, yatim piatu. Aku memberikan kepadamu roh penolong, yaitu roh kudus. Dan dia tinggal bersama kamu sampai selama-lamanya. Artinya luat, pribadi roh kudus ini menuntun kita, mengajarkan kita. Sehingga kita menjadi orang yang tegar di tengah-tengah kehidupan yang sukar. Kita menjadi orang yang teguh di tengah-tengah kehidupan yang kelihatannya goya. Kita menjadi orang yang kuat di tengah-tengah kehidupan orang yang lemah. Kita tampil beda. Sehingga kita bisa menyatakan diri. Kita bukan orang dunia lagi. Kita adalah warga kerajaan surga. Tapi kita masih hidup dalam dunia ini. Tujuan Tuhan supaya kita bersaksi. Supaya kita menyatakan bahwa barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi hidup biara itu bukan tergantung berapa banyak deposito kita. Berapa banyak uang kita. Berapa banyak mobil kita. Atau rumah kita. Tidak. Saya sekarang, saudaraku, sedang berdoa supaya tempat di mana kami tinggal ini bisa dibangun beberapa kamar. Tujuan siapa? Seketika ada orang, khususnya dari luar negeri, punya hati untuk melayani jiwa-jiwa di Indonesia. Ada tempat mereka untuk tinggal. Menampung mereka untuk tinggal. Daripada mereka ingin ambil hotel, bisa ada di Depok. Saya sudah buat satu kamar dan hari ini tambah lagi satu kamar lagi. Ini semua, saudaraku. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. tujuannya supaya orang memahami bahwa hidup kekal itu hanya di dalam Kristus. Kita menampung hamba-hamba Tuhan juga tujuannya supaya benar-benar ada kesatuan dan persatuan. Ada kerjasama yang baik antara hamba Tuhan di luar negeri dan hamba Tuhan di dalam negeri. Bapak-bapak ini sebelum siap berangkat Kejakarta dari Batam hartawaran dengan seorang hamba Tuhan namanya Ar-Rementi. Saya bilang Pastor hari ini kita ada pelayan di penjara di rutan di Batam. Saya minta supaya Pastor yang melayani. Saya bilang baiklah sampai sana teringatlah saya untuk menyampaikan tiga hal. yaitu KJP. Nah itu kesimpulan yang saya sampaikan. K-nya adalah kepastian J adalah jaminan P adalah perlindungan. Ini nanti saya akan sampaikan kepada kita apa saja KJP. Itu bagaimana penggunaannya. Nah singkat padat dan jelas. Sekarang orang butuh perlindungan singkat dalam waktu padat dalam isi jelas dalam penyampaian. Nah penting. Maka kita semua yang hadir pada saat ini Tuhan akan pakai dengan dasar bukan karena kita mengenyam sekolah tinggi teologi ya tapi kita mau belajar dan belajar dan belajar dan belajar waktu-waktu yang kita berikan mungkin hanya pagi untuk bersatu dan kita belajar lagi mungkin ada tempat yang lain seminar kita belajar lagi dan belajar setiap hari kita belajar diperlengkapi sehingga kita pun mampu juga mengajar orang lain supaya orang lain pun memiliki iman yang sama seperti yang kita miliki ayat 13 semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki kiri kekal kata tahu di sini tidak ada unsur keraguan kata tahu di sini ada kepastian kata tahu artinya bahwa kita benar-benar mantap secara iman bahwa kita sudah memiliki kekal maka doa kita berupa doa kita tidak seperti doa yang lama doa yang lama seperti apa doa yang lama kita selalu berkata ampunilah kami Tuhan kami orang yang tidak layak kami orang yang tidak berguna itu lama tapi sekarang yang baru kita berkata Tuhan inilah hidupku kuserahkan seluruh hidupku pakai hidupku sesuai dengan kehendakmu Tuhan sesuai dengan rencanamu aku memang tadinya tidak berarti tapi bersama Tuhan aku menjadi berguna karena kuasa Tuhan melimpah mengurapi saya sehingga perkataan dan tindakan saya oleh karena urapan Tuhan menjadi satu kenyataan yang luar biasa kita menempatkan bahwa bersama Tuhan kita mampu mengerjakan perkara-perkara besar nah sini ayat 14 katakan dan inilah keberanian percaya kita kepadanya yaitu bahwa ia mengambulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya maka dalam doa kita Tuhan aku rindu supaya tindakan saya sesuai dengan kehendakmu Tuhan maka dalam doa kita tidak ada kata mudah-mudahan atau orang bilang begini Tuhan dengar doa kami permohon kami ini kalau itu kehendakmu bukanlah kalau tidak ya gak usah Tuhan gak seperti itu kita bisa ngotot juga untuk berkata Tuhan ini adalah kehendakmu Tuhan saya terus berdoa supaya kehendakmu diatakan tadi ngotot ini penting saudara Yesus berikan satu pempaman juga bagaimana seorang janda yang miskin dia berhadapan dengan hakim yang lalim dia ngotot dia ngotot dia ngotot akhirnya hakim lalim itu menuluskan permohonan terlebih Tuhan juga itu bukan yang lalim tapi dia penuh beras kasihan kalau kita tahu sesuatu hal yang 5 Tuhan berikan kita pun perlu ngotot juga kita terus berkata Tuhan engkau berkata firmanmu engkau memberikan dalam hatiku ada satu keteguhan Tuhan nyatakan menjadi satu kesaksian yang luar biasa Tuhan inilah jadi tidak ada unsur keraguan lagi tapi ngotot betul-betul ngotot kenapa karena kita tahu bahwa itu satu kehendak Tuhan jadi kalau kita tahu itu kehendak Tuhan kita bisa ngotot sampai waktunya itu dinyatakan dan betul-betul saudara apa katakan 15 dan jika kita tahu bahwa ia menambulkan apa saja yang kita minta bahwa kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya terutama hidup kekal kita itu sudah yakin betul-betul sepenuhnya bahwa kita dalam Kristus ini ada kepastian sehingga kesaksian kita pun bagaimana kita menyatakan kepada dunia bahwa hanya Yesus saja satu-satunya jalan kebenaran dan hidup dan seorang pun sampai kepada Bapak kalau tidak menurut Yesus jadi sudah hari ini Tuhan mau bahwa sikap indahkan kita berdasarkan apakah itu Tuhan dari suatu hal misalnya ada yang kita mendoakan dan kita yakin itu kandang Tuhan kita sebut namanya kita doakan dapat Tuhan kita katakan Tuhan nama ini Tuhan aku mengasihi sebenarnya aku mengasihi juga Tuhan rindu supaya orang ini diselamatkan Tuhan jamah hatinya Tuhan rubah hatinya sehingga orang tersebut juga diselamatkan karena soal keselamatan itu adalah kehendak Tuhan semua orang diselamatkan dan bahkan neraka itu tidak pernah disiapkan buat manusia itu hanya buat simulis atau iblis nah selaku hari ini Tuhan berkata kepada kita kita perlu ngotot juga tapi dalam kehendak Tuhan jadi jangan ngotot di luar pada itu kita percaya ke depan bagaimana Tuhan nyatakan dalam kehendaknya ini sehingga kita menjadi pelayan Tuhan yang handal pelayan Tuhan yang luar luar biasa semangat kita roh kita membara biar roh menyanyalah dan layannya Tuhan dan kita melayani apapun bentuk pelayan itu kita memiliki roh yang menyanyalah maka luar biasa kembangkan Tuhan dan kita kalau kita mengerti bahwa apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan dari mana kita mengerti karena kita membangun hubungan erat dengan Tuhan sehingga kita berbicara dengan Tuhan baikkan berbicara kepada Bapak kita begitu erat sehingga dalam hati kita dibuat keteguhan dijelaskan bahwa apa yang kita minta itu sesuai dikenanya maka dalam kondisi ini kita menjadi orang yang tampil beda hidup di tengah-tengah dunia tidak seperti hanya Kristen sekedar nama tapi kita adalah Kristen dalam pengertian persekutuan erat dengan Tuhan inilah firman Tuhan hari ini kiranya firman Tuhan yang singkat ini mendorong kita untuk lebih akab dengan Tuhan karena jaminan kepastian hidup bekal itu hanya di dalam Yesus Kristus mari kita berdoa terima kasih Tuhan dimana hambamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu tapi Tuhan jabarkan ke dalam hati kami masing-masing sehingga kami tidak ada kebimbangan tidak ada keraguan tapi ada kepastian hidup sekarang sampai hidup yang akan datang Tuhan inilah kami bentuk kami Tuhan ubah cara kami pandang cara berpikir kami yaitu pikiran Kristus yang menguasai kami sehingga kami bertemu dengan jiwa-jiwa kami terbeban buat jiwa-jiwa itu kami sebut namanya depan Tuhan sehingga Tuhan bekerja dalam kudus menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat terima kasih Tuhan ini doa syukur kami di dalam namanya Kristus kami sudah berdoa bersyukur haleluya haleluya amin silahkan kepada Ibu tiara ya amin amin baik terima kasih Pak Surum Bakti buat firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini bagaimana sudah dipaparkan ya bagaimana kita memiliki jaminan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus ya baik Bapak Ibu pagi hari ini saya diberkati agar kita benar-benar membuat ataupun mempraktekan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa kalau Tuhan sudah memilih kita Tuhan sudah mengasihi kita maka kita juga wajib mengasihi sesama dan kita peduli kepada mereka ya karena itu mari kita juga boleh bersaring bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman ya untuk firman Tuhan pagi hari ini silakan berbagi pagi hari ini waktu dan kesempatan kami berikan langsung saja dibuka mic-nya untuk persaksi selamat menikmati selamat menikmati